Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review kos di Bandung dengan wancar Santorini yang keren banget. Lokasinya ada di Dago Atas, jadi kalau dari selatan, kita akan melewati simpang Dago yang ada MACD-nya ini, tinggal lurus aja. Patokannya Hotel Seraton ya, jadi di sebelah kanan ini ada Hotel Seraton. Di seberangnya ada jalan kecil, jalan Dago Pojo, nah kita masuk aja ke sini. Walaupun ini jalan kecil, tapi bisa memuat 2 mobil ya. Nah tinggal lurus terus, sampai ketemu petigaan yang ada patung macan yang cakep ini. Terus langsung belok ke kiri, nah ke situ ya, yang ada motor itu. Nah setelah lurus terus, nanti di kanan jalan ada Masjid Al-Mu'min. Disini langsung belok ke kanan aja ya guys, nah masuk ke dalam sana. Hingga lurus ini paling kurang lebih sekitar 20 meteran ya, itu udah sampai di kos San Alexander. Nah udah sampai guys, San Alexander, itu alamatnya ya. Jalan di situ Indah 6, nomor 184. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam. Wah, jadi ini kosnya, nelansanya serba putih biru. All about red and blue. Ini ada tulisannya ya, San Alexander. Ini kalau malam bagus sih, nanti saya shoot lagi di bagian ini. Dan di situ ada poster gede. Santor ini, karena emang ini kiblatnya ke Santor ini, ala-ala Santor ini gitu, keren ya. Tuh, wah. Oke. Jadi ini kosnya dua lantai. Di bawah 10 kamar dan di atas 10 kamar. Pakirannya luas, bisa nampung banyak motor dan beberapa mobil. Nah, ini ada common room ya, uang bersama. Jadi ini bisa untuk santai, makan, maupun masak. Nah, ini dapurnya bisa buat rame-rame. Tapi yang pasti ini ya, jaga kebersihan masing-masing. Dan alat makannya juga bisa disempan di sini. Ini punya monikos ya, macam-macam ada gelas, piring, panci, dan sebagainya. Yang penting saling menjaga aja ya. Nah, itu kompornya bisa dipakai juga rame-rame. Oke, saya dapet nomor cantik ya, nomor 202. Kita lihat aja kamarnya seperti apa. Wah, ini keren loh. Bener-bener vibes Santor ini ya, putih-biru gitu. Wui, cakep banget. Wui. Lengkap dengan lemari baju yang gede ya. Ini kacanya full size, jadi bisa ngaca sebadan. Kita lihat isinya. Wah, ini bisa buat aruh macam-macam. Ini gantungan baju ya, hanger. Sebelah sini. Sama buat aruh macam-macam loh. Ada berangkasnya, tapi dikunci biasa aja ya, nggak pakai kombinasi. Terus, ini buat aruh yang lain juga, baju. Sepatu, macam-macam-macam. Hmm, ada lima gantungan. Lumayan nih, buat naruh jaket, celana, baju, dan sebagainya. Nah, saatnya kita lihat kamar mandinya. Walaupun ini kecil, tapi nyaman loh guys. Jadi, ini desainnya minimalis. Dan, all white and blue. Betul-betul Santor ini banget. Oke, nanti saya akan review setelah mandi di sini ya. Seperti biasa. Ada meja kursi, buat santai maupun kerja. Enak nih, lengkap ya. Dan, ini rancang utamanya. Untuk bed-nya, ini single, tapi size-nya gede ya. Jadi, buat teman-teman yang tinggi gede, atau yang agak big size, ini bisa nih. Rancangnya cukup gede. Oke, teman-teman. Saya udah dua minggu di sini. Sebetulnya, saya mau sebulan ya. Tapi, banyak urusan di Solo. Jadi, saya harus pulang malam ini. Dan, selama saya tinggal di sini dua minggu itu benar-benar nyaman banget. Nggak ada komplain sama sekali. Keren nih. Jadi, kalau nanti saya ke Bandung lagi, saya pasti balik ke San Alexander ini. Recommended banget ya. Teman-teman, kalau ke Bandung, bisa cobain kos yang keren ini. Oke guys, saya udah pakai kamar mandi ini selama dua mingguan. Dan, nggak pernah ada masalah. Saya pelan-sukan nih ya. Air panasnya ini cepet banget nih. Nah, satu, dua, tiga. Langsung panas. Cepet banget ya. Ini nggak nyampe lima titik, langsung panas. Mantep. Dan, polisinya juga lancar. Nggak pernah ada masalah. Sempotnya juga lancar. Overall, ini keren. Progresis di depan kamar saya ada ruang bersama. Ini bisa dipakai buat kumul rame-rame ya. Nanti kita rancid lebih dekat lagi. Di sebelahnya ada dapur. Dan, pantai dua seperti ini. Untuk L gitu. Mentok sampai sana. Jadi, total di sini ada 20 kamar ya guys. Jadi, dua lantai. Di lantai satu ada kamar mandi umum ya. Di ujung. Nah, itu dia. Ada dua toilet untuk rame-rame. Dan itu gambarnya ada dua cender ya. Jadi, ini umum. Dipakai buat coba-cobak bisa. Closet duduk. Dan keramiknya sama. Serba putih, biru. Oke. Ini ruang bersama seperti ini. Ada TV. Nah, ini siapa yang suka nih. Jadi, bisa duduk di sini. Langsung view-nya. Wih, keren. Langit senja gitu guys. Ini kalau malam ditutup korden ya. Jadi, nggak terlalu dingin anginya. Di situ ada banyak colokan. Tinggal dipakai. Dan, jasinfo. Di sini tuh wifi-nya paling kenceng ya. Di base game. Bisa nitip. Makanan di kulkas juga. Di sini ada banyak. Tinggal awasin punya masing-masing aja ya. Di lantai 12 tuh ada dispenser kayak gini guys ya. Jadi, don't worry soal minuman. Semuanya sudah tersedia. Tinggal isi sepuasnya. Terima kasih. Terima kasih.